Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Tabalong hari ini. Sebanyak 30 hektare lahan di Tabalong akan ditanami bawang merah. Pasalnya Tabalong akan mendapat bantuan benih bawang merah dari dana APBN. Dan tanamnya diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Mei mendatang. Di tahun 2022 ini Kabupaten Tabalong akan mendapatkan bantuan benih bawang merah varietas Maserati untuk lahan seluas 30 hektare bersumber dari dana APBN. Pengadaannya dilakukan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel. Benih bawang merah diperkirakan akan tanam pada bulan Mei mendatang karena masih menunggu distribusi bantuan sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, dan obat-obatan. Kepala Bidang Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan Perikanan Tanaman Pangan dan Hortikultura Tabalong, Kurdian Syah mengatakan, sambil menunggu datangnya saprodi pertanian, pihaknya akan membina kelompok tani dalam hal menanam bawang merah dari biji. Pasalnya menanam biji bawang merah dinilai lebih rumit dibandingkan dengan umbi. Makanya kami dalam waktu dekat ini, di samping kita di kelompok mengadakan pelatihan, sebelum ini kita akan mengadakan penuh-penuh magang. Bantuan benih biji bawang merah nantinya akan dibagikan kepada beberapa kelompok tani yang tersebar di beberapa wilayah Tabalong, seperti di Kecamatan Muara Uya, Kecamatan Haruwai, Kecamatan Kelua, Kecamatan Banu Alawas. Hal ini dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan komoditas bawang merah yang sering menjadi penyumbang inflasi. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.